Intro Kembali lagi di 1 jam lebih dekat Namun untuk kali ini bersama Abdurrahman Wahid Atau seringkali kita sebut sebagai Gus Dur Saya ingin mengundang seseorang Sahabat dekat dari Gus Dur Yang akan diantar oleh Bang One Ayo Bang silahkan Iya Ini sahabat dekatnya masih dirahasiakan Untuk Gus Dur terutama masih dirahasiakan Tapi ini adalah seseorang yang cukup dekat Selamat malam Silahkan langsung duduk di samping Bang One terima kasih Bang One Iya Gus Dur bisa menebak siapakah dia? Apa? Sahabat dekat Gus Dur ini? Jaya Soprana Tau dari mana? Jadi pegangnya kan terasa Emang pegangannya seperti apa? Pegangannya seperti apa? Pegangannya seperti apa? Kalau bisa Orangnya gemuk Saya pikir karena saya bau Jadi dia bukan bau Baunya enggak kan bosnya Gimana kabarnya Gus? Saya ini punya pengalaman dengan Jaya Soprana Pengalaman apa? Setelah makan di Sari Pasifik Sari Pasifik Kami berdua berangkat mengetrom saya di PBNU Lewat di PBNU Dia enggak pernah lewat situ Saya enggak tahu Saya enggak lihat Akhirnya pulang balik liwat Sejak saya lihat terus Kita berhenti saya bilang Mas Jaya Tuh tanya Satpam tuh Dimana kantor PBNU Dia turun Terus ke tempatnya Satpam Tanya Dimana kantor PBNU lain nih? Yang satu enggak tahu jalan Yang satu enggak lihat jalan Nah itu Jadinya kayak gitu Saya ingin ke Jaya Soprana Saya panggil Bang Jaya aja ya Gus Jaya Gus Jaya Kenapa jadi pakai Gus-Gusan juga? Satu kata yang bisa menggambarkan Seorang Gus Dur dari Anda Apa? Mengharukan Mengharukan Kenapa mengharukan? Nah ini dah Orang selalu menganggap Beliau itu kan lucu Jenaka Semua begitu Itu hanya permukaannya Tapi di dalam Di sini Itu berdunyut Satu hati Yang sangat luhur Dan sangat mulia Tapi mana Anda tahu itu? Oh Saya kan Beruntung Waktu beliau jadi presiden Itu setiap pagi Saya Saya mendampingi Jalan kaki Waktu itu Biasanya beliau mulai Jam lima ya Gus ya Waktu pertama Waktu masih rajin Saya jam lima datang Eh setengah lima sudah datang Jalan Terus hari kedua Mulai datangnya Jam lima Hari ketiga Jam lima Semempat Terus setengah enam Lama-lama Saya cuma nunggu Dia jalan dulu Saya kemudian Baru nemenin dia Yang penting buat saya Makan paginya Apa yang penting dari makan paginya Dalam makan pagi Disamping makanannya enak Saya banyak belajar sekali Beliau ini Seorang yang hatinya Sangat luhur Dia yang mengajarkan saya Di atas Apa yang disebut politik itu Masih ada Yaitu kemanusiaan Dan itu Luar biasa sekali Saya banyak sekali Dia seorang humanis Saya pernah menulis Beliau ini Saya samakan dengan Sokrates Sokrates itu Filosof Yunani Yang sangat Sangat dipuja-puja Karena hatinya Sepertinya Dan ada kesamaan Sokrates itu Mendahului zamannya Sehingga dia waktu itu Dibunuh Oleh kelompok-kelompok Yuna Atena Yang tidak mengerti Karena Di hukum mati Minum racun Yang paling mirip Dari Gus Dunan Sokrates Apanya Itu Pemikirannya Jauh ke depan Sehingga kadang-kadang Beliau ini kan Untung belum dibunuh kan Ya tapi Beliau kan dilengsarkan Itu sama saja Tiga kali dicoba dibunuh Oh tiga kali Tiga kali Oleh siapa tahu gak Oleh Pak Arto Bagaimana percobaan Pembunuhan itu Anda bisa tahu Oh ya saya tahu Tapi Harus ingat Bahwa Pak Arto Begitu itu Bukan karena Alasan pribadi Tapi Alasan politis Apa yang membuat Gus Dur Kira-kira Tahu bahwa Akan dibunuh Apa yang membuat Mereka ingin membunuh Gus Dur Ya Ya itu tadi Saya ngelawan terus Jadi Menjadi Mulutnya itu jahil Gitu ya Oke Nah ini tadi Anda mengatakan bahwa Banyak masyarakat yang menganggap Gus Dur itu lucu Kemudian Itu yang selalu diingat oleh masyarakat Dan banyak Masyarakat Kaum Nahdi yang juga Selalu datang Ke acara-acara yang ada Gus Durnya Hanya untuk mendengarkan Lelucon-lelucon Dan anekdot Ada Gus yang bisa diceritakan sekarang Dulu Saya itu Ditanya oleh TVRI Apa sebab terjadi Gempa bumi di Bantul Jawab saya Karena Nyai Roro Kidul itu Dilarang pakai jilbab Kalau Anda sendiri Lelucon mana yang paling diingat Dari seorang Gus Dur Wah leluconnya Setiap ketemu Gus Dur Leluconnya Yang paling diingat Yang paling diingat Buahnya sekali Banyak sekali Saya kan pernah Mengumpulkan leluconnya Gus Dur Sampai putus asa Karena terlalu banyak Terlalu banyak Kalau mau dibukukan Mungkin tebelnya Begini Setiap Kisahnya Beliau ini Lelucon Selalu lelucon Tapi Ada makna yang mendalam Tentang Amin Rais Itu paling lucu Hubungan beliau Dengan Amin Rais Seperti Tom and Jerry Contohnya apa Jadi Kalau lama Tidak ketemu Kangen Tapi kalau ketemu Berkali pasti Jadi ini Antunya Beliau itu Paling seneng Ganggu Amin Rais Kuali Kami Jidak sebentar Kami Jidak sebentar Dan kami akan Kembali lagi Sesaat lagi Dengan beberapa Anekdot yang lain